musik oke selamat siang teman teman semoga kabar sahabat sahabatku para petaniaren selalu sehat sehat saja dan semoga rejeki anda semakin berkembang berkembang dan berkembang jadi ini teman tentu saja menyadap aren itu kita lakukan setiap pagi dan sore yang namanya kehidupan pasti semua urusan itu tidak selamanya lancar pasti ada saja suatu saat yang mengganggu kegiatan kita itu yaitu menyadap aren jadi untuk para pemula nih sering sekali bingung tentang ini misalnya satu hari ini ada kemalangan misalnya tapi mudah-mudahan ini tidak pernah terjadi pada kita ini ada kemalangan nah disitu mau tidak mau kita harus meninggalkan penyadapan kita jadi ada teman teman juga yang menyarapkannya kepada orang lain jadi terkadang kita menyarapkan penyadapan ini kepada orang lain akan semakin buruk ada juga akan semakin baik jadi melihat tekstur pemotongan dia ya saat kita meninggalkan penyadapan tersebut misalnya satu atau dua kali pemotongan pagi dan sore kita tinggalkan nah tiba-tiba pada esok harinya kita lihat tentu miranya akan menetes pelan tidak seperti normalnya waktu semula kita sadap misalnya semula kita sadap lancar betul kemudian pada esok harinya kita lihat nah sudah pelan sekali bahkan ada yang hampir berhenti jadi itu masih satu hari ya pagi dan sore dan kebetulan nih teman teman hari ini saya sudah mulai ada sehat dan malamnya terlihatkan suara masih samar samar dan bersin bersin masih ada kemarin saya jatuh sakit ya sakit ringan cuman sangat tidak memungkinkan jika saya pergi menyadap jadi penyadapan ini sudah saya tinggalkan satu hari jadi mungkin jikalau saya prediksi miranya sudah akan menetes lambat sekali oke teman teman jadi ini adalah penyadapan yang kita tinggalkan kemarin satu hari ya kita buka dulu ya teman teman ya aduh batu pilok demam ini kayaknya musiman nih teman teman penyakit disini oke kita buka nah seperti inilah keadaannya teman teman lihat tetesannya sudah lambat sekali sobat sobat sudah lambat sekali ya dan ini pun sudah merah merah karena tidak ada kita potong satu harian seperti inilah kejadiannya teman teman nah jika kita lihat ya tentu saja wadahnya penuh ya karena satu hari kita tinggalkan ya jadi jikalau teman teman ingin menyadap misalnya kembali menyadap melihat keadaannya ya teman teman ya karena ini jikalau kita bersihkan kita bersihkan terlebih dahulu agar lender lendernya itu tidak ada lagi yang menghalangi agar kita tahu tetesan akhirnya seperti apa nah jikalau kita lihat kan lambat sekali teman teman waduh oke jadi kita lakukan pemotongan dulu kita lakukan pemotongan dulu jadi ini kemarin gak sempat ngasap pisau ya teman teman ya karena lah biasalah kalau lagi sakit ringan nih tebal ini kita potong kemarin dan kita akan lakukan dua kali teman teman nah seperti ini tebal tebalnya dua kali atau teman teman bisa misalnya mirahnya itu tidak lagi mengalir teman teman iris saja sampai dia ketemu mirahnya keluar ya kita potong dulu pakai satu tangan ya gak apa-apa lah pelan pelan aja nah seperti itu sekali ya teman teman ya itu sekali dan kemudian kita iris kembali kita lakukan dua kali ya oke setebal ini oke oke kita iris nah seperti itu teman teman kita berikan sabun dulu sedikit terus kita kucuk sedikit ya ini kan ada sabunnya kita kucuk sedikit oke jika lah selesai kita iris nah teman teman jika lah melihat tetesannya belum kembali seperti semula teman teman jangan langsung bingung jangan langsung panik nah karena panik ini bikin sesuatu yang tidak-tidak nih karena para pemula sering sekali nah merah arennya kok malah berkurang katanya kan belum lancar katanya nah dipotong tebal-tebal set set nah jangan teman teman nanti akibatnya akan lebih fatal lagi akibatnya nanti jika kita potong dia tebal-tebal sekali dia pori-porinya akan mengeras manggar ini tadi akan mengeras kita potong susah sek-sek-sek nengket-nengket gitu kan kita pikir pisalnya tadi kurang tajam ternyata manggarnya itu sudah mengeras atau pori-porinya sudah mulai menutup jadi bintik-bintik merah pun akan semakin banyak keluar jadi kalau boleh seperti tadi pengirisannya cukup dua kali set set selesai jangan memaksa teman teman biarkan dia mengadih nah seperti itu prosesnya teman teman jadi kita itu tidak harus buru-buru ya tidak harus buru-buru kita harus punya kesabaran sedikit jikalau ingin tetesannya itu kembali seperti semula jadi paling tidaknya dua atau tiga hari dia akan kembali jikalau teman teman mengikuti cara-caranya oke semoga para sahabat-sahabatku yang menyadap semakin lancar dan ilmunya semakin mantap dan semakin mantap salam sukses dari saya Didi Uta Barat semoga hari-hari anda menyenangkan selalu oke sobat-sahabatku terima kasih bagi teman teman yang sudah menonton video ini dan yang sudah berkunjung di channel ini apalagi bagi kamu yang menekan subscribe nya terima kasih sobat selamat menikmati